Kayak gini ya, semua daki-daki keliatan semua, keangkat semua, nih rontok semua kayak gini Hi guys, welcome back to my youtube channel, nama aku Disa Nasty Jadi disini aku mau ngebahas salah satu yang lumayan sering kalian tanyain, yaitu masalah eksfoliasi Jadi buat temen-temen yang belum tau, setiap harinya kulit kita tuh selalu berregenerasi Yang bikin sel-sel kulit mati di kulit kita tuh semakin hari semakin bertambah Nah eksfoliasi itu punya banyak banget manfaatnya, yang utama adalah untuk ngangkat sel-sel kulit mati Kebayang dong kalo misalkan kita gak pernah eksfoliasi, sel-sel kulit mati di wajah kita tuh menumpuk banget Bikin kulit kita jadi keliatan lebih kusam dan juga penyerapan skincare yang kita pake gak akan maksimal Kenapa? Karena kehalangan sama sel-sel kulit mati yang menumpuk di wajah Nah disini aku mau praktekin 3 step eksfoliasi mingguan yang selalu aku lakuin Dan ini aku pake produk dari Cleora, ini udah lumayan lama berselewuran di FYP TikTok aku Jadi nanti aku bakal eksfoliasi pake ketiga produk ini Yang pertama ada Hydro Boost Cleansing Gel, ini untuk facial washnya Habis pake facial washnya nanti kita pake 3 minutes exfoliating gelnya Cleora yang viral banget ini Baru nanti kita pakein terakhir moisturizer-nya Langsung aja kita mulai dari facial washnya Jadi tahap pertama sebelum kita eksfoliasi, kita wajib bersihin kulit kita dulu dari semua debu dan juga kotor-kotoran yang menempel di wajah Ini aku pake Hydro Boost Cleansing Gel, bentuknya seperti ini Dia ini adalah facial wash yang mengandung 5% niacinamide, ada ceramide dan juga ada hydroscolagen Jadi dia tuh selain bisa ngangkat semua debu dan juga kotoran, dia juga bisa sekaligus mencerahkan, sekaligus juga memperbaiki dan juga memperkuat skin barrier kita sebelum kita eksfoliasi Sekarang aku mau cuci muka dulu, ini teksturnya bening gitu, ini untuk cara pemakaiannya Jadi aku bikin busa di tangan terlebih dahulu baru aku apply ke wajah Langsung deh kalian gosok-gosok aja secara merata, sampai semua kotoran udah keangkat semua, baru kalian bilas seperti biasa deh Dan ini wajah aku ketika udah cuci muka pake Hydro Cleansing Gelnya Cleora Nah tadi kita udah bersihin wajah pake facial wash-nya, sekarang ini aku mau langsung pakein 3 Minute Exfoliating Gel yang viral banget kayak gini Ini kandungannya yang pertama ada hyaluronic acid sama aloe vera yang tujuannya buat menenangin sama ngelembapin kulit kita Ada lagi kandungan 5% AH, ada 2% BHA dan juga 2% PHA sebagai eksfoliatornya, sebagai bahan eksfoliasinya Yang berfungsi untuk ngangkat sasa kulit mati dan juga untuk menyamarkan tampilan pori-pori di wajah kita Untuk teksturnya sendiri dia bening seperti ini, berupa gel, disini aku mau langsung aja pakein ke tangan dulu untuk ngeliatin teksturnya seperti ini Sekarang langsung aja kita mulai eksfoliasinya, tadi dalam keadaan kulit udah bersih dan juga kering ya, ini kulit aku gak basah, ini kulit aku udah kering Sekarang aku mau langsung aja apply Exfoliating Gelnya di wajah aku seperti ini, aku pake sedikit aja Pake segini, habis itu aku langsung aja puter-puter kayak gini Dengan merata Pelan-pelan aja diputer-puter Bagian hidung aku juga aku pakein Tuh Ini semua sasa kulit mati aku yang ngenumpuk, ini semua keangkat semua Padahal ini aku rajin pakein seminggu tuh sekali minimal lah, seminggu sekali minimal, maksimalnya dua kali seminggu, tapi masih ada aja sasa kulit mati yang menumpuk kayak gini Gimana yang gak pernah eksfoliasi, coba tuh, kotoran kalian pasti menumpuk pantas aja, mungkin kalo kalian pake skincare itu kurang ngaruh atau gimana, itu mungkin karena kalian lupa eksfoliasi Jadi sasa kulit matinya menumpuk, sehingga nanti skincare kamu tuh gak bisa menyerap lebih dalam ke lapisan kulit paling dalam gitu, cuma bisa menyerap di lapisan kulit paling luar aja Makanya kalian butuh banget eksfoliasi untuk ngangkat sasa kulit matinya Kayak gini ya, semua daki-daki keliatan semua, keangkat semua Ini rontok semua kayak gini Aku takut di bawah tuh kotor, jadi aku pakein tisu aja Kayak gini Supaya daki-dakinya rontok semua ke bawah tisu ini Eww, so disgusting Nah kalo misalnya udah kayak gini, kalian tinggal bersihin aja, cuci wajah kalian pake air biasa, gak usah pake facial wash lagi, karena kan tadi udah pake facial wash ya Jadi kalian tinggal bilas aja pake air biasa aja Eww Nah ini udah aku bilas lagi, aku keringin lagi nih Jadi gini Sumpah ini kayak, kulit aku kayak Kerasa lebih Kenyal banget langsung tuh Terus ini kayak yang dibagian disininya kayak bersih banget Kayak yang, biasanya kan agak kasar gitu ya Ini jadi gak kasar-kasar lagi tuh Di bagian sini juga tuh Kayak lebih bersih gitu Apalagi di bagian hidung yang tadi aku gosok-gosok gitu tuh Seperti ini Aku sukanya dari Cleora, karena dia tuh proses eksplosinya cepet banget Cuma 3 menit doang Tadi kalian kan juga liat sendiri ya sayangnya Terus dia tipe ekspoliatornya tuh yang gentle Jadi bisa dipake untuk semua jenis kulit juga Bahkan buat temen-temen yang culture sensitive juga boleh pake Jadi buat temen-temen yang pemula juga tetep bisa pake 3 minutes exfoliating gel dari Cleora Nah sekarang kita lanjut ke step yang ketiga Atau step yang keterakhir Biasanya disini aku pakein toner dan juga moisturizer yang khusus untuk menghidrasi kulit Tapi karena toner aku juga lagi abis Sekarang aku mau langsung pakein aja 4 times yellow hydrating moisturizer dari Cleora yang bentuknya seperti ini ya Aku mau langsung nge-spill juga untuk tekstur moisturizernya kayak gimana Teksturnya kayak gini, ringan banget juga tuh Nih aku apply dulu di tangan Tuh Dia mudah banget diratain Btw kalo misalkan kalian habis exfoliasi Kalian jangan dulu pake bahan-bahan retinol Atau gak AHBHA Dan juga kandungan-kandungan aktif lainnya Kayak vitamin C, habitu, hyacinamide dengan kadar yang tinggi Juga jangan dulu dipake Karena kan kalo misalkan lagi habis exfoliasi Jadi biasanya kulit kita tuh jadi kayak lebih sensitif gitu loh Beb Makanya kalo misalkan habis exfoliasi Kalian pakenya produk-produk yang menghidrasi kulit Dan juga menenangkan kulit Salah satunya kayak dari 4 times yellow hydrating moisturizernya Cleora Ini tuh dia tuh kandungannya Yang pertama ada kandungan hyaluronic acid Yang gunanya untuk mengunci kelembapan di kulit kamu Ada kandungan ceramide juga Untuk memperbaiki skin barrier kamu Memperkuat skin barrier kamu Melindungi skin barrier juga Sekaligus ada kandungan madu ekstraknya Jadi itu bisa menenangkan dan juga menghidrasi kulit kamu Yang habis di exfoliasi Jadi biar kulit kamu gak merah-merah Biar kulit kamu tuh lebih tenang lagi Habis di exfoliasi biar gak stress Sekarang langsung aja mau aku pakein ke wajah Ini aku pakein sedikit aja Kayak 3 oles gitu 4 deh Aku tambahin lagi Kayak gini tuh langsung aja diratain Rasanya enak banget kalo misalkan habis exfoliasi tuh Selalu dikasihin moisturizer gel yang hydrating Tipe hydrating kayak gini tuh enak banget beneran Jadi kayak yang udah bersih semua kotor-kotoran Langsung dihidrasi Jadi kayak besok paginya Kulit kamu tuh bakal keliatan kayak Langsung lebih lembab banget Dan wajib ya Kalo misalkan kalian habis exfoliasi di malam harinya Besoknya di besok paginya Kalian wajib banget pake sunscreen Itu wajib banget Jangan skip sunscreen Kalo kalian malemnya pake exfoliasi Nah kayak gini untuk finishnya Dia juga gak lengket sama sekali Kulit kalian bakal jadi kayak auto kenyal banget Habis diangkat salah salah kulit matinya Langsung dihidrasi Ini keren banget sih pake ini Aku suka banget Nah habis pake moisturizer pake apa lagi Udah gak ada Itu aja Jadi untuk start exfoliasi mingguan aku Cuma tiga itu aja Yang pertama tadi pake facial washnya ini Habis itu kita exfoliasi pake 3 minutes exfoliating gelnya Cleora Baru terakhir pakein moisturizer nya Habis itu kalian tinggal tidur aja Besok paginya jangan lupa pake sunscreen Ingat ya Untuk pemulangan pemakaiannya Kalian tuh bisa pake seminggu sekali Atau gak maksimal 2 kali Gak boleh lebih daripada 2 kali dalam seminggu Kenapa? Karena kalian juga gak boleh terlalu seling exfoliasi Takutnya malah jadi over exfoliate Bukannya kulit kalian jadi cerah Makalah kulit kalian jadi lebih kusang Kalo kalian over gitu ya BPA Makanya aku saranin kalian pakenya seminggu sekali Atau gak maksimal seminggu 2 kali saja Untuk harga exfoliating setnya ini juga murah banget Cuma 181.500 doang Udah dapet 3 biji kayak gini Dan kalo gak salah pas aku ngeliat di tokonya Itu dia tuh lagi ada promo gitu untuk bulan Maret ya Kalo misalnya kalian beli langsung satu set kayak gini Kalian bakal dapetin free gift Yaitu protect shield sunscreen Jadi kayak lebih hemat lagi kalo kalian beli sekarang Kalo misalnya kalian mau Kalian juga bisa check out di tiktok shopnya kleora Namanya adalah kleorabeauty.id Nanti aku bakal centumin aja kali ya Linknya di description box di bawah Biar kalian mudah ya buat dapetinnya Langsung di check out Langsung di payment Biar nanti pas lebaran Kalo kalian udah glowing majalita So mungkin segitu aja video 3 Step exfoliasi mingguan ala aku Semoga kalian suka dan juga Semoga bermanfaat juga buat kalian Jangan lupa tetap support aku Dengan klik tombol like, comment, dan subscribe Follow juga instagram aku di AddisaNST Dan jangan lupa buat share video ini Ke seluruh social media yang kalian punya Thank you guys for watching my video I hope you guys like it And see you in the next video Bye Bye